Mahkamah Konstitusi hari ini membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK untuk merespon dugaan adanya perubahan substansi putusan perkara terkait uji materi pencopotan Hakim Aswanto. Pembentukan Mahkamah Kehormatan MK diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang diikuti oleh 9 Hakim Konstitusi. Dari hasil rapat tersebut diputuskan bahwa MK akan menyelesaikan kasus dugaan adanya perubahan substansi putusan perkara tidak dilakukan oleh hanya Hakim Konstitusi, melainkan akan diselesaikan melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Menurut Hakim Konstitusi, Eni Nurbanisi, dalam keterangan pers di Jakarta pada hari ini, nantinya anggota dari MKMK akan terdiri dari Hakim Aktif, Toko Masyarakat, dan Akademisi. Perwakilan dari Hakim MK adalah Eni Nurbanisi, perwakilan dari Toko Masyarakat adalah Idewa Gede Palaguna, sementara perwakilan Akademisi adalah Profesor Sujito. Karena kami baru saja menyelesaikan rapat permusyawaratan Hakim.